Pertinjau Persela Lamongan VS Deltras FC Ada dua misi yang akan diusung Persela Lamongan di pekan keempat babak 12 besar Liga 2. Pertama membalas kekalahan di pekan sebelumnya di pekan ketiga dari Deltras FC. Persela harus akui keunggulan Deltras FC di pekan ketiga dengan skor 1-0. Kedua selain meraih kemenangan Persela juga mengincar puncak klasemen grup Y yang kini diduduki Deltras FC. Namun upaya Persela tersebut diakini tidak akan berjalan mulus. Persela masih tetap harus bermain tanpa palang pintu andalan di lini belakang Jonathan Campbell. Pemain yang akrab di sapa Johnny tersebut masih akan absen karena mengalami cedera. Tanpa Johnny lini belakang Laskar Joko tingkir begitu mudah ditemus lawan. Mengingat Johnny merupakan salah satu pemain dengan intercept terbanyak di babak 12 besar Liga 2. Kini Persela selalu kebobolan dalam dua pertandingan terakhir di babak 12 besar. Gol Deltras FC ini menjadi salah satu bukti nyata lengahnya lini belakang Persela. Di pekan keempat nanti meski berstatus sebagai tim tamu namun Deltras FC tetap mengincar kemenangan. Dengan kemenangan maka sekaligus mengamankan puncak klasemen sementara grup Y. Namun Deltras pun tidak akan tampil dengan squad terbaiknya di markas Persela nanti. Penyerang asing Rosalvo Candido harus absen karena sanksi larangan bermain. Sosok Tiago Fernandes diharapkan kembali tampil impresif seperti di pekan ketiga lalu. Tiago menjadi pilar penting di lini tengah Deltras FC saat kalahkan Persela. Selain mengalirkan bola ke depan, Tiago juga berperan memutus pola serangan lawan. Pertandingan nanti akan jadi kepertemuan 10 bagi kedua tim. Head-to-head, Persela menang 4 kali. Deltras menang 4 kali dan 1 laga berakhir imbang. Pertandingan antara Persela versus Deltras FC bisa disaksikan pada selasa 23 Januari 2024 pukul 15.00 WIB Live Indosiar. Pertandingan antara Persela